Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bocah angin Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membuat silase atau fermentasi kering oke bahan yang udah kita siapin antara lain itu satu rumput yang udah kita cincang ya ini oke ini kita apakan kayak setilas dijemur tapi jangan sampai kering kali ya itu kita pokoknya kita ratakan ini jemur setelah ini nanti baru kita kasih bahan-bahan berikutnya kayak dedek dan sebagainya kita terus kita lanjut jemur dulu memasuki yang berikutnya persiapan yaitu satu drum ya udah kita bersihkan kemudian ini ada dedek sekitar 4 kilo ini ada E4 ya ini ada air kurang lebih 2 gelas dan ini ada tetes tebu untuk E4 nya tadi kita kasih 5 tutup ini untuk tetes tebunya kita kasih sekitar 5 sampai 7 tutup dan nanti kita serah-serahkan oke ikuti kita terus ya oke setelah apa kita campur ya E4 nya sekitar 5 tutup tetes tebu sekitar 5 sampai 7 tutup dengan air sekitar 2 gelas karena ini apa kering ya kita ciprat-ciplatan selamat menikmati 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 Oke, kita tabur-tabur ini duduk. Terima kasih telah menonton. Oke, setelah kita tabur-taburi, kita campur ya sebentar dulu. Oke, setelah kita taburi, kita campur. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Oke, kita masukkan. Setelah kita campur tadi, kita masukkan ke drumnya. Selamat menonton. Tiga kali ember ini baru kita injek-injek. Kita kasih duduk lagi. Kita injek-injek ya. Sampai dia padat. Ini paling jadi segini telur-telurku. Kita injek-injek. Kita injek-injek. Kita kasih duduk. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Kita kasih plastik atasnya. Karena ini drumnya nggak penuh ya. Kita kasih plastik. Oke. Si plastik. Kita timpai lagi. Kita kasih deduk. Ya, karena posisi drum nggak penuh. Kita kasih deduk. Ini gunanya atau fungsinya yaitu untuk sekedar menahan udara. Supaya betul-betul udara di dalam itu nanti kosong. Oke, setelah itu baru kita tutup rapat pakai terpal atau plastik yang udah kita siapin. Oke. Oke, Alhamdulillah. Selesai sudah ya. Kita tutup pakai terpal. Ini terpalnya juga double dua. Untuk jaga-jaga aja ya. Dengan mengucap bismillah. Semoga fermentasi ini berhasil lagi. Ini yang satu yang hari Jumat semalam. Oke. Untuk yang kecil-kecil udah habis. Ini tinggal yang besar sama ini. Rencana mau nambah drum lagi. Setelah itu baru kita cari damen. Atau ribbon padi itu. Oke, sekian. Lihat tayangan kita terus. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cangon.